Kita beralih ke informasi yang minta lainnya di mana PT. Bibit Tumbuh Bersama dan PT. Bank Cako TBK sepakat berkolaborasi mewujudkan fitur inovatif yang menghadirkan pengalaman investasi syariah yang semakin mudah, praktis dan juga seamless. Upaya ini sebagai bagian dari pengembangan pindah investasi pasar modal syariah di Indonesia. Bulan Suci Ramadan merupakan bulan penuh rahmat dan berkah yang dinantikan oleh umat muslim di dunia. Memasuki bulan ke-9 dalam kalender hijriah PT. Bibit Tumbuh Bersama dan PT. Bank Cako TBK mengajak masyarakat Indonesia untuk mengelola uangnya dengan lebih baik. Kolaborasi bibit dan jago syariah ini diwujudkan dalam fitur inovatif yang menghadirkan pengalaman investasi syariah yang semakin mudah, praktis dan seamless. Dengan saling terkoneksi layanan keuangan ini, pengguna dapat membuka rekening bank jago melalui aplikasi bibit dalam waktu kurang dari 5 menit dan rekening tersebut tidak dikenakan biaya administrasi maupun saldo minimal. Selain itu, pengguna yang ingin melakukan pembayaran atas pembelian reksadana di aplikasi bibit bisa langsung melakukan pembayaran dengan bank jago tanpa perlu pindah aplikasi. Bank jago syariah itu adalah bank terdaftar di perusahaan efek Jakarta, perusahaan publik. Bank jago syariah ini adalah memiliki solusi keuangan digital syariah yang fokus kepada kehidupan syariah-hari di mana kita memiliki fitur secanggih, fitur bank-bank konvensional tapi produk dan layanan itu berdasarkan prinsip-prinsip dan kaedah syariah. Sebagai mitra distribusi penjualan surat berharga negara yang secara resmi ditunjuk ke Menterian Keuangan Republik Indonesia, para pengguna dapat membeli produk surat berharga syariah negara dalam masa penawaran tertentu. Pada Mei 2023, pengguna dapat membeli suku ketabungan seri ST-010 yang merupakan produk investasi syariah. Bibit ini sebenarnya aplikasi fintech ya, jadi membantu investor pemula untuk memulai perjalanan finansialnya melalui investasi yang tepat. Jadi bibit ini salah satu fitur yang diunggulkan adalah robo-advisor. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan untuk tahu sebenarnya kita tuh profil investasinya seperti apa, dengan risiko apa yang kita bisa terima gitu. Dari situ nanti ada robo-advisor yang membentuk kasih rekomendasi produk-produk apa yang cucak buat kita. Tentu saja langkah Bank Jago dan Bibit ini akan terus mengedukasi, belajar investasi serta instrumen dari produk-produk pasar modal syariah. Dari Jakarta, Heru Triunearto, IDX Channel.